DIMULAI DARI BALAI DESA PANDAWA HARJO, SLEMAN, PRAJURIT KERATON YOGJAKARTA, SERIKANDI, DAN LOMBOK ABANG, MENGARAK DUA GUNUNGAN SEJAUH SATU KILOMETER BERKELILING KAMPUNG SEBAGAI BAGIAN DARI TRADISI MERTISUNGAI. GUNUNGAN BERISI HASIL BUMI DANASI TUMPENG INI DIGUNAKAN SEBAGAI UNGKAPAN SUKUR ATAS ANUGRAH MATA AIR YANG BERSIH DAN BISA MENGAIRI AREAL PERSAWAHAN MEREKA. Dalam acara ini warga juga diajak untuk turut serta menjaga kelestarian aliran sungai, salah satunya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita tetap menjaga kelestarian, keserian, kali yang ada di sini jangan sampai kali yang sudah sering ini kita rusak dengan cara membuang sampah sembarangan dan istilahnya penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau memakai alat-alat yang modern. Dan sebagai wujud nyata, warga langsung turun bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Berlangsung rutin tiap tahun, diharapkan tradisi ini bisa menjadi pengingat bagi siapapun untuk terus menjaga sungai sebagai salah satu sumber air bagi kehidupan. Andrea Sikitpamungkas melaporkan untuk NET.